Intro Halo sahabat video informasi, apa kabar semuanya? Sangat sekali bertemu kembali dengan kalian semua tentunya Info kali ini datang dari penabuh dram almarhum Didi Kempot yang menikahi Nela Karisma Sejak pernikahannya dengan Nela Karisma terungkap, Dori Harsa menjadi sorotan public Pasalnya, Dori disebut-sebut telah berpindah keyakinan demi menikahi Nela Diketahui ini guys, Dori Harsa telah resmi menjadi suami dari Nela Karisma sejak 15 Agustus 2020 lalu Akan tetapi, pernikahan Dori dan Nela yang belum lama ini terungkap justru menuai banyak kontroversi Itu karena Dori disebut-sebut telah berpindah keyakinan saat menjalani pemberkatan pernikahan dengan Nela Karisma Bahkan, tukang gendang mandi yang didi Kempot tersebut sempat terlihat menemani Nela ke sebuah gereja Dan bertemu seorang pendeta Dori sendiri diketahui pernah menikah secara Islam dengan wanita bernama Tarieka Viteriana Serta dikaruniai dua orang putri kembar Namun, di tengah-tengah dugaan pindah agama mengenai hal ini Dori tak banyak berkomentar mengenai pernikahannya tersebut Lewat IG miliknya, Dori kembali mengunggah foto-foto pernikahannya dengan Nela di Instagram Dan menyertai foto tersebut, Dori juga mengungkapkan rasa terima kasih atas doa dari masyarakat Serta harapannya untuk hidup bahagia bersama Nela Momen penting ini menendai awal dari hidup bersama Terima kasih untuk seluruh ucapan dan doa Begitu punya tulisan Dori di Instagramnya Sementara itu, beredar pula beberapa potongan video saat Dori menjalani pemberkatan pernikahan dengan Nela Namun, pria berusia 27 tahun tersebut Tak mengucapkan kalimat salam dalam Islam Yakni Assalamualaikum Namun, berupa selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Ucap Dori dalam video yang beredar di media sosial belum lama ini Hal tersebut membuat netizen semakin curiga Bahwa Dori tak lagi memeluk agama Islam alias Murtad Namun nih guys, tak sedikit warganet yang penasaran dengan pribadi penabuh gendang grup musik asuhan Dan mendiang didi kempur tersebut Mantan istri Dori, Tari Eka Fitriani lantas menjawab Berasa penasaran warganet, ia belak-belakan mengungkap bagaimana sifat sang mantan itu Melalui live IG sang istri, dirinya membongkar tabiat sang mantan suami Kalau secara fisik ganteng, manis, kalau secara sifat baik, lembut dan ramah tamah Kata Tari dalam Instagram live-nya beberapa waktu lalu Tapi kalau secara hati, itu rahasia perusahaan Kata Tari dalam video IG-nya Walau demikian, Tari ingin mengungkap penyebab dirinya bercerai dengan Dori Harsa Tari dan Dori Harsa pernah menikah pada tahun 2014 silam Rumah tangga mereka hanya bertahan 5 tahun Pada 2019, kedua yang memutuskan untuk berpisah Dari pernikahan itu, mereka dianugerahi anak kembar perempuan Terima kasih telah menonton!